Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like komen serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel mengawali perjumpaan kita kali ini baru beda dua jam ya sahabat yang mana sebelumnya berada di 16 trending sekarang berada di 14 trending di YouTube ya seribu kali cinta Lesi Kejora dan Rizky Bilar part kedua dan sedangkan untuk channelnya Kang Arman Maulana bersama Dedek Lesi masih bertahan nih di lima trending ya Masya Allah ya ratu trending nih Dedek Lesi ya pokoknya the best lah untuk mengidola kita Dedek Lesi Kejora ya sahabat lanjut untuk kabar berikutnya disini datangnya dari akun Instagramnya Papi Putra Siregar yang mana disini Papi Putra Siregar memberitahukan bahwa nanti JWP bakal kehadiran si ganteng Rizky Bilar dalam season-season selanjutnya nih dan Papi Putra pun mengatakan bahwa Kakak Rizky Bilar bakalan sering ada di JWP ya jodoh wasiat Papi nih katanya ya dan yang mana pada unggahan ini ada underscores anisana mengatakan ditunggu ya pi Putra Siregar komentar juga datang dari at zaitun underscore s ditunggu katanya ya wah pokoknya kita selalu menunggu nih ya apapun yang berkaitan dengan Kakak Rizky Bilar dan Dedek Lesi Kejora dimanapun dan kapanpun tentunya ya sahabat Oke lanjut untuk kabar berikutnya ya para sahabat yang mana disini datangnya dari akun Instagramnya Kak Reza Zakaria yang mana dalam unggahannya ini berfoto bersama Dedek Lesi dan Papa Phil dan Wah terlihat ekspresi dari Dedek Lesi itu ya aduh meskipun cemberut terlihat cantik ya sahabat Masya Allah ya dan yang mana pada unggahan ini Kak Reza memberikan sebuah caption intinya saling titik-titik nih saling apa nih ya dan yang mana pada unggahan ini Dedek Lesi Kejora memberikan emoticon love nih ya sedangkan untuk Papa Phil dan berkomentar saling melengkapi toh katanya ya Masya Allah ya dan tuh hanya itu disini juga para fans memberikan komentarnya nih untuk Dedek Lesi Papa Phil dan dan Kak Reza nih seperti dari akun Instagramnya yang mana disini mengatakan semoga persahabatan kalian makin langgeng sampai nenek kakek kita amin ya sahabat Leslar doa-doa dari para fans untuk Papa Phil dan AA Eja dan Dedek Lesi ya sahabat lanjut kabar berikutnya disini datang dari instasorinya Kak Deli Danu agensi yang mana ini adalah salah satu asistennya Dedek Lesi Kejora ya sahabat yang mana disini Kak Deli Danu mengatakan dalam instasori miliknya Mat bertugas malam ini Boss Babe Lesi Kejora cepat sehat lagi ya makanannya harus dijaga ya Masya Allah nih Dedek Lesi ternyata belum fit banget ya sahabat yang mana pada unggahan lain juga di storinya Kak Deli Danu Dedek Lesi mengatakan bahwa ia belum bisa makan nasi dan hanya bisa makan ini katanya ya Dedek Lesi lagi makan Robi tuh Masya Allah ya Syafakillah buat Dedek Lesi ya sahabat Leslar doa terbaik untuk Dedek Lesi Kejora semoga cepat sehat lagi ya agar bisa kembali beraktifitas seperti biasa tentunya ya lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari Dedek Lesi dan Rizky Bilar yang mana disini saat mereka diwawancara oleh para wartawan soal alasan Syafak manggil Papa dan Bunda disini Dedek dan Kakak mengatakan alasannya bahwa Syafak pernah mendengar Dedek manggil Kakak dengan sebutan Papa dan dan Kakak manggil Dedek dengan sebutan Bunda aduh baru tahu nih ya panggilan sayang kedua dari Dedek dan Kakak setelah panggilan sayangnya ya sahabat Leslar aduh Mimin baru tahu nih ya kakak dan kakak dan Dedek panggilannya kakak dan Bunda nih Masya Allah ya dan yang mana pada unggahan ini dari Ednuri underscore Giat berkomentar bener ya ternyata suka manggil Bunda si Kakak kedede ketahuan deh kalian luar biasa komentar lain juga datang dari Edwin Sigir85 mengatakan kita-kita boleh ngikut manggil Bunda nggak nih haduh pokoknya ya pengen rasanya ngikutin nih manggil Papa dan Bunda ya sahabat Leslar dan komentar lain juga datang dari akun Instagram Edkurniasari1988 yang mana disini mengatakan bisa-bisanya gue fokus sama kobat maaf ya kobat dan disini juga terlihat ada kobat nih melihat Dedek Lesi dan LKK Rizky Bilar ya sahabat namun ternyata disini ada akun Instagramnya Edlikalikas berkomentar salpok sama koko kobat katanya ya dan dibahas oleh salah satu fans itu patungnya katanya itu gambar say atau patung ternyata memang benar ya itu adalah patungnya kobat ya saya sahabat bukan kobat aslinya ya pokoknya cute banget deh Dedek Lesi dan Rizky Bilar panggilan baru nih panggilan sayang Papa dan Bunda aduh ngebayangin ya kalau mereka sudah mempunyai baby ya nanti Masya Allah panggilannya Papa dan Bunda pokoknya doa terbaik untuk Dedek Lesi dan Rizky Bilar semoga mereka segera dihalalkan dan awal sampai halal ya sahabat Leslar dan mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati